Senjata kiriman Amerika Serikat untuk Israel malah dimanfaatkan Brigade Al-Quds untuk menjebak tentara Israel. Rudal jet tempur F-16 itu awalnya ditembakkan oleh Israel di jalur Gaza. Nahas rudal itu gagal meledak, sehingga diambil Brigade Al-Quds. Rudal itu diaktifkan kembali dan digunakan untuk menjebak tentara Israel atau IDF. Hamas memancing pasukan Israel untuk masuk ke dalam sebuah terowongan yang sudah dipasang rudal kiriman as itu. Saat tentara Israel memasuki terowongan rudal itu ditembakkan dan meledak. Peristiwa itu terjadi di distrik Shujaya, kota Gaza, Jumat 28 Juni 2024. Jebakan itu merengbut nyawa empat tentara Israel dan lima lainnya terluka. Kami melenyapkan pasukan Zionis yang kami pancing masuk ke dalam sebuah gedung yang mempunyai mulut terowongan, yang dipasangi jebakan dengan bom berdaya ledak tinggi, kata Al-Qasam melalui Kanal Telegram. Hamas mengatakan para pejuangnya juga terlibat dalam pertempuran sengit yang menggunakan roket anti-tank di Shujaya. Para pejuang Palestina itu tercatat melancarkan 24 serangan terhadap pasukan Israel dalam satu hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.